Intro Selamat pagi! Semangka! Udah kan karena lo tadi udah ngasih gue hadiah walaupun hadiahnya gitu-gitu aja. Tapi sebagai tanda terima kasih Eike, Eike mau kasih Yese mangga! Eee! Udah langkah-langkah, langkah-langkah. Kenapa sih lu ga baik banget ya semangka aja begitu. Oh kaki gue kejepit. Apa? Kejepit ngapain bunuh-bunuh? Kenapa sih Eike? Semangka aja maaf ya bercak-bercak kuningnya. Dengerin, dengerin, dengerin. Lu mah Nora, Nora gue kasih tau. Ini justru semangka tuh kalo ada bercak kuningnya. Lu mau tau ga? Berwarna kuning ini pada semangka ternyata memiliki fungsi yaitu sebagai penanda bahwa buah semangka tersebut sudah masak sempurna. Tuh! Nih nih pemirsa kalo ada beginian berarti udah masak sempurna. Hal ini dikarenakan bercak ini paling dekat dengan tanah. Itulah kenapa semangka yang sudah matang akan mengeluarkan bercak berwarna kuning ataupun kuning agak jingga. Agak jingga. Berbeda dengan semangka dengan bercak yang berwarna putih, tanda ini justru menandakan kalo buah semangka tersebut belum matang. Belum matang. Gitu ibu-ibu tuh. Tuh. Oh gitu. Oke ini aku tau. Tau kan karena kita masuk dalam segmen. Tau. Taukah kamu? Tau... Oh it's a trap. Oh! 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 Memang akhirnya kita tau ya walaupun semangka dengan bercaknya tapi memang pagi-pagi ini hadir untuk menge-nggahkan masyarakat. Ternyata harus menge-nggahkan masyarakat. Aku meri yang merindikkan kasih sayang. Ini obat. Ini dia. Ini demam. Demam, demam. Beneran minta obat tuh. Suara udah stereo gini. Stereo. Tung, betulan. Kamu datangnya kepada aku. Aku punya obat. Iya. Obat apa ini? Obat ambayan. Ini sakit panas. Orang sakit panas kasih obat ambayan. Oh salah ya? Ini lah biar sembuh nih. Minum obat ini. Sehari sekali. Sehari sekali ya? Sehari sekali aja. Soalnya itu obatnya agak kuat. Oke, makasih ya. Sama-sama biar cuman sembuh. Makanya banyak yang kegadaan nge-DJ sih. Sebenernya udah mulai ke obat kok. Dia udah mulai DJ-nya DJ-nya sehubuh. Eh, tapi bentar. Mau lihat. Itu kenapa sih kalau kapsul gitu pasti warnanya ada dua. Kalau nggak merah putih, ungu muda. Oh iya. Ini ungu, walaupun nggak sama-sama ungu. Lihat deh. Wartanya beda sama ungu tua. Ungu muda dan tua. Iya nih. Tuh lihat nih. Ungu muda sama ungu tua tuh. Dua warna. Pasti two tone. Berbedanya apa ya? Oh ini ada alasannya. Kenapa sih? Taukah kamu alasan kenapa kapsul itu ada dua warna? Jadi memang kapsul itu terdiri dari dua bagian yaitu dua bagian dari kapsul. Punya ukuran yang berbeda. Bagian yang lebih luas itu punya isi wadah. Sedangkan yang lebih kecil itu disebut dengan tutup. Itu bagian tutupnya kalau yang lebih kecil. Sementara untuk urusan warna kenapa ya dibedakan? Karena itu agar dapat membedakan antara tutup dan wadahnya. Gak hanya itu juga warna yang berbeda dari kapsul. Itu sebagai daya tarik untuk orang-orang yang mau minum obat kapsul. Buat daya tariknya. Sedangkan dari sisi perusahaan produsen warna kapsul itu dapat membedakan jenis obat-obatan. Serta memberi ciri khusus produk kapsul mereka dengan perusahaan lainnya. Itu memudahkan yang ngeh ngeh. Kiniku tau. Saya baru tahu kalau itu ternyata ada artinya. Ada artinya. Itu buat yang itu, buat yang narom. Itunya obatnya. Ada pesawat. Ada laki gue kali, pak pulang, pak. Jadi saya lagi ingat ya kalau ngomongin soal pesawat ya. Kenapa ya kebanyakan kalau pesawat terbang itu warnanya putih. Kalo hitam gak kelekman ya? Gak kelekman. Atau warna putih ya biar nyari mau. Dia kalau ngejawabnya lucu. Gak kelihatan gak kelekman. Gak soalnya gini. Ini taukah kamu kenapa kebanyakan pesawat warnanya putih? Iya punya warna putih. Karena warna putih itu memiliki sifat memantulkan panas. Oh iya. Jadi dia mampu memantulkan cahaya yang datang ke badan pesawat. Sehingga badan pesawat tidak kepanasan. Jika badan pesawat kepanasan bahayanya bisa mengganggu penerbangan. Dan saat mendarat. Selain itu butuh waktu untuk mendinginkan kembali badan pesawat sehingga bisa menghambat penerbangan. Nah kalau retak atau penyok juga lebih mudah terlihat. Kalo putih ya? Kalo putih. Untuk alasan keamanan pihak maskapai selalu memeriksa badan pesawat secara berkala. Jika seandainya ada penyok atau retak warna putih mampu mengenali kerusakan seperti itu dengan jelas. Dibanding dengan warna yang lainnya. Kemudian biaya cat pesawat juga tidak murah. Jadi mengecat pesawat membutuhkan uang yang tidak sedikit. Tenaga dan waktu. Mengecat pesawat Airbus dan Boeing itu bisa sampai 2-7 hari. Oleh karena itu dengan memilih warna putih bisa menghemat anggaran dan juga waktu yang bisa digunakan. Jadi gak ngecat pesawat lagi kan. Seperti itu. Emberan. Atau dikasih stiker kali ya. Iya. Biar gak lecet secetnya. Tadi ini ingetin yang tadi. Sahabat pagi kan bertanya tuh. Coba kita lihat lagi pertanyaan. Oh soal pesawat juga ya. Pramugari ya. Coba kita lihat lagi pertanyaannya. Halo Bang Alde TSP. Saya Rosie. Saya mom. Ada pertanyaan nih. Kenapa ya tangan Pramugari selalu di belakang saat menyampa penumpang. Terima kasih. Ada yang gini sih kan ya. Ada yang gini sih ya. Sini sembayang bho. Kalau udah kelar ya biasanya ya itu ya. Terima kasih. Terima kasih gitu ya. Mungkin ada yang tau ya sih. Alasannya. Kalau gak salah ya. Kalau di depan begini. Namanya bukan gitu. Sedakep. Sedakep. Jadi kayak sangkanya sombong. Sangkanya sombong nih. Apalagi kalau gini. Sepit pesawat. Apalagi kalau begini. Namanya Pramugari. Pramuka. Jadi emang. Ada nih ada penjelasannya. Jadi gestur dari tangan Pramugari yang selalu berada di belakang. Saat menyapa penumpang. Itu ternyata bukan merupakan salah satu bentuk kesopanan. Tetapi adalah tangan yang berada di belakang adalah sebuah peraturan yang ternyata punya rahasia tersendiri. Jadi gestur tangan tersebut dikarenakan mereka memegang sebuah alat khusus. Untuk menghitung jumlah penumpang yang telah masuk ke pesawat. Oh itu. Cetek kan. Kayak kita lagi zikir ya Bo. Iya, iya. Jadi begitu. Jadi mereka gak enak kalau gini kan di depan mukanya. Makasih. Iya. Gitu kan gak enak. Gitu kan. Selamat datang-selamat datang sambil ngitung gitu kan. Oh gitu. Makanya dia cetekin di belakang. Thank you. Jangan tau juga kita sekarang jadinya ya. Kiniku. Tau. Kita nge ya. Eh bunda. Bunda Doris. Dari cabut yuk. Cabut-cabut yuk. Cabut-cabut yuk. Cabut-cabut yuk, cabut-cabut yuk. Terima kasih baru nyampe juga. Dari mana lo? Kok mau bawa kunting sih Bu? Mau potong rambut. Kayaknya lo waktu pergi ada angin dari sebelah sini ya Nek? Iya Pak. Jadi kemarin saya potong rambut. Nah, sebelah sini doa kepotong. Nah, sini pun lo. Makanya mau ini, mau pergi. Mau potong rambut Cek? Iya. Tadi proses lo mau potong rambut bawa ke oper mau ke mana? Ke Amerika dong. Potong rambut itu di Amerika? Iya, iya. Gau amat tuh, disini juga banyak tuh dipikir bawa pohon pintu. Yang namanya juga orang kaya. Bawa pohon rindang banyak. Potong rambut di luar negeri tuh paling mahal. Mehong. Di bawah pun 10 ribu capcus lo. Bebes. Kalo gitu, ya yuk Nek. Lah, gimana? Beneran kan? Tapi beneran ya? Di luar negeri tuh cuma keramas aja mengeblow udah beratus-ratus ribu. Sementara nyobain. Iya, bener ya? Iya, mahal. Mahal, mahal. Apalagi kalo potong rambut terus ngecet terus apalah udah lah gak usah lah. Kalo di luar negeri tuh udah gak usah. Gak usah pergi ke salon maksudnya. Mehong ya? Mehong. Daripada pergi ke salon mendingan beli oleh-oleh ya kan? Bener-bener. Tapi ini ada penelitian ya katanya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh UBS. Mereka mencoba mencari korelasi antara gaji warga setepat dengan harga berbagai macam. Termasuk harga potong rambut. Dari penelitian tersebut dihasilkan data jika semakin tinggi gaji yang didapat seseorang di kota tertentu maka akan semakin mahal pula harga jasa yang ditawarkan. Oh. Jadi data tersebut diambil dari beberapa kota besar di Asia dan Eropa. Hasilnya jika biaya potong rambut di Asia ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan Eropa. Penghasilan kita rendah ya Nek? Dibanding dengan Eropa. Jadi memang jika harga termahal yang perlu dikeluarkan seseorang untuk potong rambut adalah di Oslo. Jadi biayanya kalau di Oslo kalau potong rambut kalau lu berani potong rambut di sana biaya itu 1,3 juta untuk rambut wanita dan 1 juta untuk rambut pria. Coba bandingkan dengan di Jakarta. Aduh 10 ribu. 10 ribu. Bisa buat itu berapa tahun kan kalau di sana sekali doang. Oke itu dia. Kita mau kepoin IIS dulu nih. Oke. Lu mau kepoin gua apa lagi? Ada yang calls in. Ada yang kepoin IIS katanya dari sahabat pagi coba. Halo. Siapa yang mau kepoin dia. Halo Mas Andre. Halo dari siapa nih? Dari Wafa. 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 Minal ya, Minal Aydin ya. Wafa Izin. Wafa Izin. Wafa di mana kamu? Aku di Bogor. Kamu di Bogor. Mau tanya apa nih sama IIS ya? Mau tanya ya? Iya, iya. Mau tanya dong. Apa? Ini Mba IIS. Mba IIS ini kan penyanyi dangdut nih ya. Kira-kira Mba IIS minat nggak ke genre lain gitu. Kenka, jazz. Atau apa gitu. Mba itu nggak tahu. Saya itu penyanyi jazz loh. Emang iya? Iya. Jazz dude tapi. Enggak apa sih Mba Mawa aku tuh basicnya sebenernya dulunya pop. Eh Mba Wafa. Mba Wafa. Mba Wafa. Aku tuh dulunya penyanyi pop tapi terus karena sesuatu jadi terus saya pindah genre ke dangdut. Tapi kalau nyanyi di tempat-tempat off air apa segala macem sih semua genre hajar. Bisa. Bisa. Kan emang Mba Wafa nggak tahu ya kalau IIS ini penyanyi jazz? Belum kan aku tahu ya. Cuma penyanyi dangdut aja. Perhatiin. JAS, 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 JAS. Tetap ya. Tetap ya. Tetap ya. Tetap, JAS, JAS gitu. Jadi bisa Pak. Ternyata dia bisa apa aja ini Mba. Oh udah pasti. Oh iya aku mau tanya lagi dong. Gak mau nanya mulu ya. Gak mau nanya mulu ya. Gak mau dong. Boleh apa? Bapak. Nih kan suami Mba IIS kan pilat tuh ya. Kenapa nggak Mba IIS jadi pramugari aja gitu biar mereka bareng-bareng terus sama suaminya. Ciii. 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 Bapak, Bapak. Justru kalau aku ikut terbang sama dia terus terbosen. Kalau sekarang kan aku kalau mamanya dia terbang pulang kangen jadi mesra lagi gitu. Ciii. Ciii. Biar kangen-kangen anda selalu rindurin luar Wafa. Bukan lagi. Covid juga ternyata ya. Iya dong. Ini moco cuit banget. Sweet. Sweet, sweet. Ada lagi gak Wafa yang mau ditanyain? Wafa gak mau nanya ke saya? Iya. Enggak dong. Enggak mau nanya Mba IIS ada. Iya deh gak usah. Iya. Thank you ya Bapak ya. Makasih ya Bapak. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Makasih Bapak. Oh itu. Oh iya iya biar kangen-kangenan ya. Kalau pergi paling lama biasanya tugas pisah berapa lama. Keluar negeri ya sih? Justru dia keluar sekarang. Justru dia keluar negeri sekarang. Tapi gak lama lah empat hari kalau dia terbang ke Eropa mungkin lama ya. Tapi kayaknya dia enggak, enggak sih. Dia lebih memilih yang deket-deket aja gitu. Dia pulang langsung ke rumah. Oh enggak kangen-nya keberatan. Takutnya kan rindu ya. Rindu. Ini lagi terkenangnya ke Amerika. Mau gak ada ya anak-anak. Oke. Nih kita mau kasih tebak-tebakan nih. Kira-kira ini anak kelas berapa nih? SMP. SMP. SD kali malah. Masih kecil banget ini mah. Ini kayaknya anak-anak kecil kali ya. Emang SD atau SMP yang berprestasi nya luar biasa kayaknya. Coba-coba. Kita akan lihat nanti bahasannya ya. Ya. Satu ini. Dan kemana-mana tetap di pagi-pagi. Kemana. SMP. 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 SMP.